Saya rasa friendly match dengan beberapa negara besar kita alokasikan. Seperti tahun ini dengan Argentina, habis itu kita fokus kualifikasi Piala Dunia. Tahun depan pasti kita alokasikan. Saya juga sudah kontak dan dapat respon positif dari Maroko, dari Brazil, Portugal, Rusia. Tapi gini, kita hanya boleh milih satu lawan setiap tahun. Kalau kita setiap tahun lawannya Argentina, Brazil, kapan naiknya ranking kita? Jadi kita harus mempersiapkan pertandingan untuk national team kita yang meraih ranking. Tetapi juga ada pertandingan yang apa? Bahwa kita dipercaya dunia. Sepak bola kita sudah terlalu lama tidak dipercaya dunia. Ini kita salah satu game itu. Tentu kalau bicara kehadiran bintang-bintang Argentina, saya percayakan kepada Argentina itu sendiri. Karena saya yakin Argentina datang ke Indonesia, itu memang benar-benar membawa tim yang terbaiknya. Sama kita akan mempersiapkan tim terbaik kita. Karena gini loh, bermain dengan Argentina itu tidak hanya sekedar bermain. Tapi kita juga belajar. Dan kita juga meningkatkan mental kita. Yang selama ini tim Indonesia main sama Vietnam, grogi. Sama Thailand, grogi. Buktinya kemarin SEA Games, bisa kita buktikan. Kenapa kita tidak bisa? Artinya sama, dengan Argentina ini bukan hanya kita berlatih. Tetapi menaikkan moral kita juga sebagai bangsa, bahwa kita bisa. Jangan gemeter dulu. Ya ada Messi, ada semua, ya jangan gemeter. Malah gak bisa main. Ya gak usah main bola kalau gitu. Dan justru mereka hadir ingin men-support sepak bola Indonesia. Oke, di tengah. Ya, yang belakang. Ya, silahkan. Selamat menikmati.